Intro Jumpa lagi teman-teman Kali ini kita akan berkunjung ke Kelompok pelestari penyukur rumah asih Yang berada di desa peranca kejamatan Jemberana Kabupaten Jemberana Bali Ikuti terus video ini Dan terima kasih Bila teman-teman yang sudah subscriber Intro Di area penetasan ini Biasanya setiap sarang diberikan label Yang memuat tentang asal telur Kemudian jenis telur Jumlah telur persarang Itu biasanya sekitar 70an Kemudian tanggal inkubasi Nah untuk inkubasi ini Selama 50 hari kurang lebih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anak penyu ini atau yang disebut dengan tukik Siap untuk dilepaskan ke samudera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penyu 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 sisik dan penyu belimbing Terima kasih telah menonton! 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 kormasi kompong pesetari penyuh yang ada di Desa Perancat, yang mana kormasi berdiri sejak tahun 9 tuyuh, tepatnya 11 Juni 9 tuyuh. Jadi kompong ini berdiri di latar belakangi karena sebuah keberangkat dari sebuah keprihatinan di mana penyuh-penyuh di masa lalu adalah menjadi sebuah ancaman bagi kepunahan penyuh itu sendiri karena banyak pemanfaatannya di luar dari apa yang kita anggap sebagai secara pemanfaatan secara lalu setari di mana banyak penyuh yang diperkualikan secara ilegal. Nah kalau ini terus berlangsung, tidak menurut kemungkinan penyuh itu akan punah dan penyuh akan tinggal cerita, tinggal nama saya. Nah untuk itulah keberadaan kormasi ini kenapa didirikan satu itu menambah populasi penyuh yang ada di perairan kita khususnya Bali dan Indonesia pada umumnya. Nah jadi kormasi bergerak di situ. Jadi setiap tahun 1997 kita melakukan kegiatan ini di latar belakangi oleh ya itu tadi karena sebuah keberangkat kita merasa berpanggil untuk menyelamatkan satwa yang langka ini yang dilindungi oleh cinta-cinta. Dari mana aja nih Pak telornya nih Pak? Ini telornya sepanjang Pantai Jemberana tapi yang paling banyak itu Pantai Perancar, Pengam-Pengan, Belawah, Hembang. Sisanya itu ada pangyangan, pekitatan gitu Pak. Jadi mereka bawa ke sini langsung ya Pak? Langsung dibawa ke sini. Nah ini kenapa dipindahkan? Karena kita dilematis ya Pak ya. Kalau seandainya Pantai kita ini Selatan Bali ini tidak abrasi aja, kita biarkan aja secara alami. Tapi kalau nggak dipindah, ya kemarin itu awal Juni kan gitu kejadiannya. Panjerob, lombang, pasang tinggi. Jangankan yang di dekat pantai Pak, yang di pinggir sini juga rumah, apa-apa itu semua hanya. Perbandingan hidup yang dilepas sama yang hidup itu berapa nih kira-kira Pak? Seribu hanya satu Pak. Seribu banding satu Pak ya? Iya. Seribu di listukai hanya satu yang bisa berkahan sampai dewasa dan menunggu dia kembali lagi 25 tahun. Lama sekali Pak ya. Iya, kalau ini terus diburu ya seperti saya bilang di awal ya tinggal cerita aja penyu. Jadi memang seharusnya kita harus selamatkan penyu untuk anak cucu kita dan untuk planet bumi ini. Selamat berjuang teman kecilku. Jangan lupa untuk pulang kembali. Teman-teman, demikianlah video kali ini. Jangan lupa di subscribe, diberikan komen, sehingga saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.